Mungkin kabar cocok tanam di bebatuan? Atau pertanyaan lebih sederhananya, apakah bebatuan bisa ditanami? Jika diri kamu mengatakan tidak mungkin, sebaiknya tonton video ini sampai akhir. Hai Sobat Agronomis, sebelum videonya lanjut, mari jadikan pertanian trending satu dengan cara klik tombol subscribe, share, like, dan komen. Bersama-sama kita membangun pertanian Indonesia yang lebih maju. Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Bahkan kiasan tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman sudah tidak asing lagi. Ini pun dibuktikan dengan praktek budidaya tanaman di dataran tinggi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Endrekan. Hampir sebagian besar, wilayah ini adalah pegunungan dengan bebatuan yang jumlahnya sangat banyak. Terima kasih telah menonton! Tetapi di balik bebatuan itu, Anda akan kagum dengan keuletan penduduk di sana yang mampu mengelola bebatuan itu menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Anda akan menemukan produksi hortikultura seperti sayur-sayuran, serta tanaman perkebunan yang sangat melimpah, seperti tomat, kobis, kopi, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Apa yang mereka lakukan? Kuncinya adalah, di balik dan selat-selat bebatuan itu, mereka menemukan tanah dengan kandungan humus yang sangat tinggi. Bebatuan dikumpulkan dan dibuat menjadi geras teras yang disesuaikan dengan kontur tanah, sehingga tanah potensial untuk dikelola. Hasilnya, bebatuan ini akan menjadi bukti bahwa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ada masukan kamu untuk kondisi lahan seperti ini? Silahkan tinggalkan komentar kamu untuk membangun pertanian kita lebih maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!